Untuk kamu yang berzodiak taurus Selamat datang di channel ini Semoga kamu sehat dan tentunya Kamu juga selalu bahagia Dan ini readingannya umum Bisa saja resonate ke kamu Atau hanya beberapa saja Dari kamu disini ya Oke untuk kamu Umum Disini beberapa Resolusi di tahun ini Yang belum tercapai Itu membuat Kamu semakin bersemangat Untuk mengejar ketertinggalannya Tetapi Kamu juga harus Menggunakan waktu yang sedikit ini Dengan sebaik mungkin Sebenarnya Tak apa jika kamu belum bisa Memenuhi semuanya saat ini Yang terpenting Semangat kamu jangan pernah Padam seperti itu Dan menjaga Tubuh Kamu tetap sehat Menjaga pola makan Dan pola hidup yang baik Itu adalah salah satu Cara kamu bersyukur Yang paling nyata tentunya Dengan tubuh kamu yang sehat Kamu juga akan Semakin mudah Melakukan aktivitas Asmara untuk kamu yang single Disini Kamu merasa terdorong Untuk menjalin hubungan cinta Dengan seseorang yang baru Setidaknya Kamu punya seseorang Untuk menemani kamu Lebaran nanti Tetapi Jika sudah menemukan Orang yang cocok dengan kamu 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 jangan pernah menyianyiakan Apalagi hanya Kamu jadikan dia Sebagai pelampiasan kamu Begitu Dan untuk kamu yang berpasangan Meskipun kamu dan pasangan Sekarang ini jarang bertemu Tetapi itu bukan masalah Besar ya Karena selama kalian Masih bisa menjalin Komunikasi yang baik Membuat jarak Ternyata kamu perlukan ya Untuk sementara waktu ini Karena intensitas bertemu Yang terlalu sering itu Bisa membuat hubungan Kalian itu Hambar seperti itu Dan untuk karir Di sini Kamu selalu berhasil Menghadapi sesuatunya Dengan tenang ya Termasuk dalam urusan Pekerjaan kamu Atau karir Meskipun masalah Datang silih berganti Begitu Tetapi Kamu bisa mengatasinya Dengan pola pikir yang baik Ya Dan saat ini Kamu juga lebih Sepertinya itu Apa ya Semakin bersungguh-sungguh Dalam menjalankan Usaha yang kamu Kerjakan saat ini Karena ada Tujuan besar Yang ingin kamu capai Kamu juga harus Lebih pandai Menyambut Peluang yang ada Sekarang Dan untuk keuangan kamu Di sini Kamu jangan terlalu khawatir Akan keuangan kamu Saat ini ya Kekurangan itu Wajar saja Terjadi ya Karena Kamu hanya perlu Meyakini Bahwa rezeki itu Sudah ada yang Mengatur Bagaimanapun juga Kalau kita Pandai bersyukur Maka kita akan Mendapatkan Lebih banyak Dari yang kita kira Sebelumnya Oke sampai di sini Semoga video ini Bermanfaat Bagi kamu Sampai jumpa